Biasa sama Syed Zabiti itu satu Yang paling saya ingat itu satu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Atau ala abdika Rasulullah Muhammad Itu beliau mengurai Luar biasa Di antara urainya begini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu melakukan apa saja Termasuk yang paling bahas syariah Itu adalah luar biasa Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampean terus rokok Tidak ada akan Antikan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum Nabi itu kalau dahar di depan umum Itu luar biasa, kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa Yang dituhankan Sehingga Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan Al-A'rad Al-Bashariah Beliau harus menunjukkan bahwa sisi bahwa beliau adalah seorang Manusia Sehingga Nabi dahar Itu dengan sampean posos tahun Ikut cek melihat Nabi dahar Karena sekaligus pembatalan Rubu biatun Nabi atau iddi'a'u rubu biatun Nabi Dengan seperti ini Nabi sama juga Memaklumatkan saya ini manusia Berertinya saya Dari Kayak apa kalau dibaca secara ilmu Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa Maka kata Syed Azabidi Agama ini agama terbaik Dan umat Rasulullah SAW Tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca solawat Jadi cara Syed Azabidi Solawat itu satu konstitusi ilmu Allahumma Allah Pemberi Ala Muhammad Atau ala Syedina Muhammad Yang diberi Jadi gak mungkin Hadil umat Menuhankan kandung Nabi Muhammad Dan dengan cara baca solawat Allahumma Ya Allah saya minta Engkau sebagai pemberi Kasihkan solawat terbaikmu Kepada hambamu yang bernama Muhammad Dengan teks solawat ini Sekaligus menjaga konstitusi Tauhid Dan hadil umat Tidak akan mengalami Kayak yang dialami Umatnya Nabi Isa Nah saya kan gak mau solawat itu Kasih hati Nah diwajah Sama ini nyawrutang Nah saya ini Untuk buju ayu Nah saya ini Sowayo Itu saya gak tertarik Saya baca solawat itu Ya ada banyak-banyak Ya dua, tiga Tapi dengan penghayatan Kak Sayyid Zabidi Ya akhirnya ya rapati Terus ramad kok sampeyan Tapi Secara konstitusi ilmu Lebih diri dani Allahumma Rasul Aku yakin Aku yakin Karena tadi Nabi itu jadi Nabi Setelah tragedi Isa Di Tuhan Sebab itu Sayyid Muhammad Ketika muji Rasulullah Sallallahu wa alihi wasallam Itu selalu mengutip Dawih Al-Bushiri Kita semua tahu Mbak Hamid adalah Pengagum kitab Burda Dan beliau sering baca Burda Di antara Burda Yang dipakai Semua ulama Termasuk Sayyid Muhammad Setiap ngarang Mada'ih Itu apa Yang penting kamu muji Nabi Aturan dasarnya apa Tinggalkan apa yang pernah Dilakukan orang Nasroni Yaitu sangking mujinya Nabi Isa Sampai menuankan Itu saja kamu hilangkan Setelah itu kamu tanggalkan Kamu hilangkan Wahkum bimasyikta Maddakan fihi Wah Bagi mislah itu kamu muji Nabi Muhammad Sundul langit Tidak apa-apa Asal sudah meninggalkan Maddakan Dan itu kata Sayyid Zabiti Kita tidak usah susah-susah Dengan membaca sholawat Itu sudah seperti itu Karena kamu minta Allahumma Ya Rabbi Berarti Allah posisi Pemberi Karena Tuhan Nabi apapun ala qadruh Apapun tingginya Derajatnya Nabi Itu posisi pener Sehingga kita muji Allah Karena dia Tuhan Dan muji Nabi sebagai Yang paling berhak mendapat Afdulillah sholawat Minaw Nah coba kalau orang islam Baca sholawat kayak itu Kayak apa luar biasanya Itu yang bisa Seperti itu siapa Lagi-lagi ahlul ilmi Kalau tidak ahlul ilmi Ya kasih hati tadi Paket ini untuk apa Paket ini untuk apa Wah ribet Lagi sering jalui jahsah diang Tapi Alhamdulillah Terkenal Ramanti Terus berbuat Sengjelas tak amok Sering kalau dilkus Terus berbuat selawat kasih hati apa Wih ku nabi-nabi muda Wih perhitungan Terus berbuat selawat Terus berbuat selawat Saya nabi yang seneng Wih kuarang-arang Wih perhitungan Terus berbuat selawat Terus berbuat selawat Tapi itu benar Yang ada yang mengatasi Yang ada yang mengatasi Yang ada yang baik Tiap minta jahsah di jahsah Tiba ada gunung kawis Mendingan di jahsah di selawat Nah itu masalah istihad Ini masalah apa Istihad